Intro Sahabat Kompas.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 menjadi 5,1% Hal ini buntut dari demonstrasi para buruh yang memprotes kenaikan UMP DKI Jakarta yang hanya naik 0,8% dari tahun sebelumnya Melalui keputusan Gubernur, pengusaha diwajibkan untuk membayar upah pekerja sesuai dengan ketentuan terbaru Namun, hal ini munai pro dan kontra lantaran Anies dianggap melanggar aturan pengupahan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO Haryadi Sukamdhani Menyebut Anies telah melanggar aturan saat merevisi kenaikan UMP DKI Revisi kenaikan UMP itu ternyata tidak berdasarkan persetujuan dari Kementerian Tenaga Kerja Pasalnya, kenaikan itu bertentangan dengan formula baru dalam PP No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan Dalam PP tersebut, tidak disebutkan adanya revisi sehingga hasil final kenaikan UMP 0,8% tidak boleh diubah menjadi 5,1% Haryadi menilai, Anies membuat regulasi berdasarkan tekanan kelompok tertentu dan bukan berdasarkan aturan Meski dianggap melanggar aturan, Anies tetap dengan keputusannya untuk merevisi kenaikan UMP DKI Anies pun mengancam akan memberikan sanksi pada para pengusaha yang tidak mematuhi kenaikan UMP tersebut Ancaman sanksi ini tertulis dalam kepenggupian disahkan oleh Anies Wakil Gubernur DKI DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui revisi UMP yang diputuskan oleh Anies itu tidak sesuai dengan PP No. 36 Tahun 2021 Namun, Riza menyebut keputusan itu diambil untuk memenuhi rasa keadilan bagi para buruh Riza mengatakan Anies membuat formula baru untuk menyesuaikan revisi UMP agar keadilan dapat tercapai Upaya revisi ini merupakan bentuk kebijakan Pemprov DKI untuk menciptakan kesejahteraan bagi para karyawan dan buruh perusahaan Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com Jernih melihat dunia